Pemirsa Saka Tatal, selaku mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, memenuhi pemeriksaan di Baris Krimpori. Ia diperiksa atas laporan dugaan kesaksian palsu AEP dan DD saat Vina dan Eki tewas pada 2016 lalu. Didampingi kuasa hukum dan LPSK, Saka Tatal menjalani pemeriksaan sekaligus membawa sejumlah bukti terkait peristiwa kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 hilang. Salah satu bukti yang dibawa ialah bukti rekam jejak percakapan terakhir Vina dengan sejumlah orang sebelum peristiwa kematian itu terjadi. Seterpidana ini bisa membuktikan apakah Pak Rudiana ini benar-benar melakukan perbuatan tindak pidana itu atau tidak. Dan nggak bisa juga kita simpulkan penyidik melakukan proses penyidikan bahwa benar Rudiana bersalah, tidak. Nanti kan ada gelar perkara. Apakah simpularnya itu dilentikan, ditindaklanjuti, atau tidak cukup bukti. Polri itu tidak boleh menolak setiap laporan. Dan apalagi laporan itu menyangkut masalah tindak pidana. Itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Itu ada prosesnya. Proses penyelidikan, kemudian nanti dari saksi-saksi ini termasuk buktinya akan diklarifikasi. Apakah bukti atau keterangan saksi ini layak atau relevan untuk dijadikan alat bukti terhadap tuduhan yang disampaikan. Terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinaktifkan dari jabatannya. Bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Tadi ada yang menarik adalah bukti-bukti yang disampaikan. Selama ini beredar bahwa ada kesan seolah-olah bukti itu sudah dianggap sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Padahal menurut ketentuan, bukti-bukti itu tentunya harus dilakukan pendalaman oleh orang yang benar-benar ahli. Contohnya ada beberapa yang mengatakan ini pasti kecelakaan lalu lintas. Saya pertanyakan statusnya. Karena yang bisa menyatakan itu adalah memang betul-betul ahli-ahli yang memang memiliki sertifikasi dan pengetahuan di bidang kecelakaan lalu lintas. Kuasa hukum meyakini kesaksian AEP dan Dede saat itu palsu dan meyakini bahwa kematian Vina dan EKI disebabkan kecelakaan. Pertama saya bertanya tentang bagaimana kondisi Sudirman saat ini. Saya memberikan perspektif bahwa ada informasi bahwa Sudirman disebut-sebut memiliki kondisi mental yang berbeda dari orang kebanyakan. Oleh karena itu, bukti kiranya perlakuan yang tepat agar kemudian masyarakat tidak memandang miring terkait dengan penyikapan atau perlakuan yang dilakukan oleh Kodajabar terhadap Sudirman. Itu satu. Yang kedua, Edwin Partogi, yang rutab ini merupakan penasihat hukum Sakat Atal mengabarkan bahwa dia telah menemukan bukti komunikasi elektronik piang gawai yang termasuk di dalamnya memuat bukti percakapan yang dilakukan oleh Almar Umar Vina dengan kedua orang sahabatnya pasca jam 22. Saya bertanya, apakah bukti itu asli atau tidak? Masukkan saya. Penting kiranya apabila Polri memberikan respon atau tanggapan terkait keaslian atau bahkan mungkin kepalsuan bukti komunikasi elektronik yang konon sudah ditemukan oleh Edwin Partogi tersebut. Agar tidak muncul kesan di publik bahwa sudah terjadi kerja yang tidak begitu profesional, adanya problem kecakapan, adanya masalah inkompetensi pada penyidik tahun 2016 yang seolah-olah tidak menemukankah itu atau tidak mengolahkah itu bukti komunikasi elektronik tersebut. Menurut mereka bahwa Vina dan Niki tidak berdasarkan scientific crime investigation dan memiliki celah untuk peninjauan kembali dapat dikabulkan. Tim TV One menggabarkan. Tim TV One menggabarkan. Tim TV One menggabarkan. Tim TV One menggabarkan. Terima kasih.